Kedua tersangka kasus mutilasi kembali diperiksa di Polres Jakarta Timur. Keduanya mengakui sebagian potongan tubuh korban dibuang ke sungai. Hingga sore ini jenazah korban belum diambil pihak keluarga. Benget, Situmorang dan pembantunya Tini kembali diperiksa di Polres Jakarta Timur. Keduanya akhirnya mengakui potongan tubuh korban Darna Sri Astuti yang tidak lain istri Benget, sebagian dibuang di sungai. Sebelumnya, polisi hanya menemukan potongan tubuh korban di sekitar jalan tol dalam kota. Dari hasil pemeriksaan, polisi memastikan secara mental kedua pelaku sehat dan tidak menderita gangguan kejiwaan. Motif membunuh, sementara dari pengakuan suami, dia cemburu pada istri. Pencarian potongan tubuh korban, dia rasa sudah tidak minta cari lagi, sudah sulit untuk ketemu. Karena untuk bagian-bagian dalam, tubuh korban seperti jantung, impa dan lain sebagainya, itu menurut pengakuan dari tersangka, dipuang di sungai. Selain kedua tersangka, polisi juga memeriksa empat saksi yang diduga mengetahui peristiwa pembunuhan sadis itu, yakni Oki, sopir tembak angkot yang disewa Tini, pembantu Benget, Martin Tobing, pemilik angkot KWKT-03, yang menyatakan Tini membayar uang sewa seharga 250 ribu rupiah kepadanya, dan dua saksi mata di lokasi pembuangan mayat mutilasi, ruas jalan tol Cawang, Cuhadi, dan Yusuf Effendi. Keduanya menyatakan melihat seorang perempuan dan laki-laki membuang bungkusan plastik sepanjang jalan tol Jakarta Cikampek, Yusuf Effendi lah yang mencatat nomor polisi angkot warna merah itu dan menghubungi TMC Polda Metro Jaya. Benget terancam hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati karena diduga melakukan pembunuhan berencana, sedangkan Tini yang membantu aksi tersangka terancam hukuman 20 tahun penjara. Hingga sore ini jenazah korban masih berada di RSCM, belum ada pihak keluarga korban yang mengambilnya. Ibrina Primasari dan Deddy Sunandar serta Muhammad Nur melaporkan dari Jakarta.